Chong Ho A Kiam Jilid 24 Dasar harus terjadi keributan Lan Lan di depan suhengnya memuji-muji Eng Lan dengan suara perlahan dan selalu dibantah oleh Wiese yang ingin menunjukkan kepada semuanya itu bahwa ia tidak tertarik oleh lain wanita yang bagaimanapun juga Enci itu cantik dan bukan main manisnya demikian Lan Lan mulai Ah, biarpun cantik akan tetapi mukanya murah menakutkan orang Tidak seperti kau yang selalu senyum dan bermuka terang Aku paling benci melihat gadis bermuka masam Jawab Kui seperlahan sekali selengah berbisik dan suaranya ini memang takkan dapat terdengar oleh orang yang duduknya sejauh gadis tadi duduk Suheng, mana kau tahu orang cantik? Enci itu manis sekali Dan melihat gerak-geriknya aku berani bertaruh bahwa dia tentu memiliki ilmu silat dan ilmu pedang yang tinggi Kata pula Lan Lan sambil memandang ke arah Eng Lan yang sedang menerima hidangan yang dipesannya Ah 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 ah, tak mungkin Gadis-gadis macam dia itu sekarang seperti jamur di musim hujan banyaknya berkeliaran di sana-sini Semua itu hanya untuk menakut-nakwiti orang saja supaya tidak berani mengganggunya Atau kebanyakan malah digunakan sebagai modal berladak Membawa-bawa pedang, berpakaian ringkas seperti pendekar pedang, berjalan di tegak-tegakan Ah, sumoy pada waktu ini mana ada gadis segagah engkau Sukar dicari keduanya Jangan kau memuji-muji gadis kota seperti dia itu Ucapan ini dikeluarkan lebih perlahan lagi karena si gendut ini hanya bicara untuk menyindirkan kepada semuanya Bahwa dalam pandangannya, di dunia ini tidak ada gadis yang lebih cantik atau lebih pandai daripada Lan Lan Ia setengah berbisik karena sebenarnya ia tidak menghendaki kalau ucapan-ucapan ini terdengar oleh gadis yang baru mau makan minyak itu Dasar celaka Gadis yang sejak tadi diam saja dan sekarang sudah mulai mengangkat sumpitnya Tiba-tiba berhenti dan tidak jadi makan, meletakkan sumpitnya di atas meja Mulka yang muram itu menjadi makin keruh dan sinar matanya berkilat-kilat ke arah kuise Ia melompat dekat dan tangan kanannya merabar-rabar gagang pedang, babi gemuk, mulutmu kotor dan lancang sekali Kau keedanan gadis cilik ini bukan urusanku, akan tetapi kenapa kau membawa-bawa aku? Apakah sudah bosan hidup? Hayo lekas berlutut minta ampun, kalau tidak benar-benar aku akan membuat kau menjadi babi gemuk tanpa kepala gadis itu ternyata galak sekali dan setelah bicara Tanda bahwa sebelum ia diliputi awan kedukaan yang membuat ia pendiam dan muram, dahulunya ia seorang gadis yang lincah dan pandai bicara Kuise kaget setengah mati, tak disangka-sangkanya bahwa gadis itu dapat mendengar omongannya Ataukah hanya ngawur saja? Lebih baik ia membodoh untuk menutupi malunya Eh, eh, kau ini perempuan galak dari mana? Kenapa tiada hujan, tiada angin ngamuk-ngamuk dan memaki-maki orang katanya dengan muka bodoh? Babi keparat, masih hendak pura-pura lagi? Kau ini laki-laki pengecut, percuma saja membawa-bawa pedang Bisa kau bilang orang membawa pedang untuk berlagak, tidak taunya kau sendiri yang membawa pedang untuk menjual aksi yang tidak laku kuisa Boleh jadi dogol dan sombong, akan tetapi ia pun mempunyai sifat baiknya, yaitu selain jujur juga bisa melihat kesalahan sendiri Sekarang karena ia merasa salah maka menghadapi gadis yang marah-marah itu ia hanya tertawa ha-ha-hihi sambil menundukan mukanya yang menjadi merah Lan-lan semenjak kecil suka sekali kepada kuisa dan menganggap suheng ini sebagai kakaknya sendiri Juga ia tidak sesabar kuisa Maka melihat suhengnya dimaki-maki orang, melihat suhengnya dihina begitu rupa, gadis muda ini menjadi naik darah Ia melompat bangun dan menghadapi gadis yang marah-marah itu Enci, sabar dulu Kenapa marah-marah dan memaki-maki orang di tempat umum? Ini bukan sikap seorang gagah Kau bersikap seakan-akankah sendiri yang punya kepandayan Ketahuilah, suhengku diam saja bukan sekali-kali karena takut padamu Melainkan karena dia merasa salah omong, salah kira karena kau tadi disangkanya gadis biasa Kalau dia tidak merasa sudah salah, apakah kami mau kau ina begini macam? Sudahlah, suhengku sudah salah, kau sudah memaki, jangan kau lanjutkan Sayang seorang gadis cantik dan gagah seperti kau ini memaki-maki di tempat umum Memalukan, ucapan lanlan ini biarpun mengakui kesalahan sihak suhengnya Namun mengandung teguran pedas sekali bagi gadis itu yang agaknya memang sedang risau pikirannya dan karenanya tidak bisa menahan sabar Ia memandang kepada lanlan dan berkata ketus, kau ini bocah cilik tidak tahu dijuali omongan manis membujuk merayu dari babi gemuk itu Hati-hati, kalau kau tidak bisa menjaga diri kau akan terjatuh ke dalam perangkapnya Minggir, aku tidak berurusan dengan kau bocah cilik naik darah lanlan Dia memang keras hati, sungguh pun watak keras hati ini jarang muncul karena tertutup oleh sifatnya yang periang dan lincah Sekarang dia marah benar Seperti juga gadis itu, tangan kanannya meraba gagang pedang dan ia menantang Habis kau mau apa? Kau punya pedang, aku pun punya, enci yang manis bagus, bocah genit, keluarkan pedangmu Setelah membuat kapok kau baru nanti ku hajar babi gemuk bentak gadis itu Keduanya sudah siap dan sudah menggerakkan tangan hendak menghunus pedang ketika pada saat itu dari luar restoran terdengar seruan kaget Bubeng Socia, Nona tak berfernama baru saja suara ini terdengar Orangnya sudah tiba di ruangan restoran itu dan berkelebat menengai antara lanlan dan gadis tadi Baru sekarang pemuda yang baru datang ini melihat wajah gadis itu dan berserulah ia heran dan kaget Nona Pui Eng Lan Gadis yang marah-marah tadi memang Eng Lan adanya Eng Lan melihat pemuda itu menjadi kaget juga karena pemuda itu bukan lain adalah Will Young Dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya Will Young tadi ketika lewat di depan restoran itu Ia melihat dua orang gadis tengah bersetegang hendak bertanding Dan melihat Lan Lan, ia menjadi pucat karena gadis ini memang tidak ada bedanya dengan ku ha Siok Lan yang dikabarkan telah tewas Tanpa dapat dicegah lagi ia tadi berseru Bubeng Socia karena teringat akan Siok Lan ketika pada pertama kali ia jumpa Dan cepat ia melompat untuk mencegah pertempuran itu Makin besar keheranannya ketika melihat bahwa gadis yang seorang lagi adalah Heng Lan 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 memandang kepada Will Young dengan metel, terbelalak dan mulut tersenyum geli Siapakah pemuda ini dan mengapa tadi menyebut Bubeng Socia? Tentu dia yang disebutnya itu, karena disitu hanya ada dua orang Socia, Nona Dan Nona yang menjadi lawannya itu sudah disebut namanya, yaitu Pui Eng Lan Nona Pui, kenapa kau disini? Mana, mana Kun Hong tanya Will Young Melihat Eng Lan menjadi pucat mendengar disebutnya nama Kun Hong Will Young segera berkata lagi, kau duduklah dulu, harap jangan dilanjutkan pertempuran ini Ada urusan apakah Nona Pui, kau duduklah di sana, nanti aku akan banyak bicara denganmu Karena Eng Lan terguncang sekali hatinya melihat munculnya Will Young yang menyebut-nyebut nama Kun Hong Ia mengangguk dan kembali ke tempat duduknya Sementara itu, Will Young menghadapi Lan Lan yang masih tersenyum mengejek Untuk kedua kalinya, jantung Will Young berdenyut keras melihat wajah yang begitu cantik jelifah seperti wajah Soek Lan Bahkan senyuman mengejek pada bibir merah itu pun senyuman Soek Lan Ia mengejap-ngejapkan kedua matanya untuk memandang lebih nyata karena khawatir kalau matanya yang menipunya Sudah terlalu sering ia membayangkan wajah Soek Lan selungga kerap kali ia seperti melihat Soek Lan dan mendengar suaranya Akan tetapi, betapapun ia mengejapkan mata, gadis di depannya itu tetap saja seperti Soek Lan Baik wajahnya yang jelita maupun bentuk tubuhnya yang ramping Kau, kau siapakah tanyanya gagap dan matanya memandang membelalak Lan Lan menggerak-gerakan alisnya menahan gelihatinya Tetap saja ia tidak tahan dan tertawa sambil menutupi mulutnya yang kecil lalu berkejap-kejap meniru perbuatan Will Young tadi dengan lucunya Kemudian ia menjawab sambil tersenyum Kau sudah mengenalku, masih berpura-pura tak kenal lagi meremang bulu tengkuk Will Young Apakah yang di depannya ini roh Soek Lan yang mengganggunya? Mukanya sebentar merah sebentar pucat dan suaranya gemetar ketika ia bertanya Kau, kau siapakah? Siapa namamu? Apa betul kita pernah saling berkenalan Lan-Lan memandang heran? Apakah pemuda ini miring otaknya? Sayang kalau miring otaknya, pemuda begini tampan dan suaranya sedap amat didengar Kalau tidak miring otaknya, mengapa begini aneh? Dan suling itu, orang lain membawa pedang kenapa dia membawa suling? Tadi datang-datang kau menyebut namaku, masa lupa lagi Lan-Lan mempermainkan Betulkah? Aku lupa lagi Siapa sih namamu? Tanya Will Young Agak tenang hatinya karena sikap lincah dan kenes dari gadis itu Membuat ia berbeda dari Soek Lan yang pendiam dan sungguh-sungguh Juga sekarang baru terlihat jelas olehnya bahwa gadis ini jauh lebih muda dari Soek Lan Dan pantas menjadi adiknya Nama kubu Beng Syo Chia Lan-Lan berkaca sambil tersenyum geli Will Young tertawa, tertawa gembira Baru kali ini semenjak ia kehilangan Soek Lan-Lan bisa tertawa segembira itu Wajahnya menjadi menarik dan makin tampan Kelihatan mudah sekali ketika tertawa ini sehingga Lan-Lan tertarik hatinya Dan kasi apa? Kenapa datang-datang mencegah orang hendak mengadu pedang? Enci itu galak sekali Kalau kau kenal dengannya tolong kau beritahu lain kali jangan galak-galak seperti ayam bertelur Eh, kau siapakah? Kau membawa suling, tentu kau tukang tiup suling yang pandai ya aneh sekali Will Young biasanya bersikap pendiam dan serius Akan tetapi kali ini ia mau melayani gadis remaja yang mempermainkannya Dengan gembira ia mengangguk Memang aku tukang suling, tuaku yang baik? Kalau begitu coba kau meniup sebuah lagu untukku Mau aneh benar? Seperti lupa diri, lupa bahwa ia berada di dalam restoran dan bahwa sekarang para tamu dan para pelayan menonton pertunjukan itu Lupa bahwa ia diperlakukan seperti seorang pemuda berotak miring Will Young mengangguk menyanggupi permintaan Lan Lan Membawa suling pada bibirnya dan tak lama kemudian ia pun menyuling sebuah lagu Suara suling melengking, mengalun, menyelinap di antara suara rinci hujan, menimbulkan suasana yang ganjil Semua orang bengong karena pemuda ini benar-benar pandai menyuling Lan Lan berdiri dengan mata bersinar-sinar, wajahnya berseri, akan tetapi lambat laun pandang matanya menjadi sayu Suara suling itu berubah, dari garang menjadi lembut, makin lama makin menyedihkan hati Jangan begitu sedih, tak terasa lagi Lan Lan melangkah maju setindak dan berbisik, memandang Will Young dengan kasihan sekali Kui sak yang melihat, ini semua, timbul kemarahannya karena cemburu, ia melompat ke depan Will Young dan membentak Berhenti akan tetapi Will Young seperti tidak mendengarnya dan menyuling terus Kui sak makin marah Tadi aku mengalah terhadap seorang nona Akan tetap, kau pemuda gila ini jangan main-main di depanku Berhenti dengan suling gila itu Will Young hanya melirik sedikit Keningnya berkerutan dan ia tak senang diganggu Namun ia menyeling terus, kau berani berlagak di depan sin hui kiam kui sak Apa kau ingin digampar? Untuk ketiga kalinya, berhenti Kalau tidak, terpaksaku gampar dan jangan bilang aku terlalu berkata Demikian ia mengangkat tangan mengancam sambil melirik ke arah yang Lan seperti menyatakan bahwa sebagai Orang gagah ia tidak sedih datang-datang menampar orang Akan tetapi lebih dulu mengancam sampai tiga kali Akan tetapi yang Lan diam saja dan di dalam hatinya memandang semua itu sebagai lelucon Tentu saja ia tidak mengkhawatirkan Will Young Ia tidak begitu gila untuk mengkhawatirkan keselamatan pemuda sakti ini Benar-benar kau mencari celaka bentak kuisa dan tangannya sudah bergerak untuk menampar Su Heng, jangan Lan-Lan menjegah Akan tetap terlambat Tangan dengan telapakannya yang lebar dan kuat itu sudah melayang dan terhenti di tengah udara Aneh sekali kalau dibicarakan Tau-tau tubuh tinggi besar itu berdiri diam tak bergerak dengan tangan kanan masih diangkat di atas kepala Will Young Akan tetapi tidak jadi diturunkan dan tidak bergerak Seluruh tubuh kuisa seperti beku dan kaku Hanya matanya yang sipit itu saja berputaran kaget dan bingung Will Young masih menyuling terus Lan-Lan yang melihat keadaan kuisa demikian itu kaget sekali Ia mengguncang-guncang tubuh kuisa dan memanggil Su Heng Su Heng setelah memegang pundak suhengnya Baru ia tahu bahwa suhengnya telah ditotok jalan darahnya secara ajaib sekali Sementara itu, Will Young sudah menyelesaikan permainan sulingnya Melihat Lan-Lan mengguncang-guncang tubuh kuisa Ia lalu menggerakkan sulingnya ke arah iga pemuda dogol itu yang seketika terbuka kembali jalan darahnya Mengeluh dan memandang kepada Will Young dengan mati melotot Bagaimana pendapatmu tentang permainan sulingku? Bu Beng Siociat tanya Will Young yang tidak peduli ada orang melotot padanya dan mengajukan pertanyaan itu sambil memandang Lan-Lan Gadis ini masih belum hilang kagetnya Setelah Will Young tadi menotok iga suhengnya barulah ia mengerti bahwa suhengnya tertotok oleh pemuda peniup suling ini Maka dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya Juga disertai rasa kagum Bagus, hanya sedih sekali Tadi kau apakan suhengku tanya Lan-Lan Lagaknya seperti anak kecil Will Young makin terharu melihat wajah dan gerak bibir serta suara yang membuat ia merasa berhadapan dengan syoklan Ia tak dapat menjawab pertanyaan tadi, hanya memandang kepada Kui Sa dengan senyum Kui Sa marah bukan Ming Dicabutnya pedang dari punggungnya dan sambil berseru keras ia menerjang Will Young Para tamu dan pelayan restoran itu menjadi bingung dan ketakutan Lari berserabutan melalui pintu samping dan pintu belakang Melarikan diri karena takut terseret dalam perkelahian Suheng, jangan kembali Lan-Lan mencegah suhengnya Akan tetapi melihat Kui Sa neka terus Terpaksa gadis ini melompat mundur dan menonton dengan hati berdebar Lan melihat betapa pemuda tampan itu hanya menggunakan sulingnya tadi untuk menangkis serangan pedang suhengnya Selaka, dengan suling saja mana dia bisa menjaga diri dari serangan pedang suheng yang lihai Gadis itu diam-diam amat mengkhawatirkan keselamatan Will Young Akan tetapi kekhawatirannya berubah keheranan luar biasa ketika ia melihat betapa tangkisan suling itu Membuat tubuh Kui Sa terhuyung-huyung ke belakang dan pedang di tangan suhengnya itu hampir saja terlepas dari pegangan Wajah si gemuk menjadi pucat dan matanya terbelalak kaget Akan tetapi sudah menjadi watak Kui Sa tidak mau kalah dalam pertempuran dan terlalu memandang tinggi kepandayan sendiri tanpa memandang kepandayan orang lain Ia tadi merasa betapa tangkisan suling itu membuat seluruh lengan kanan yang memegang pedang seakan-akan lumpuh dan pasangan kuda-kuda kakinya tergempur hebat Akan tetapi sebaliknya daripada kapok ia malah menyerang lagi lebih hebat Aku tidak ada waktu untuk melayani Will Young berkata pelahan, sulingnya digerakkan secara aneh Terdengar suara keras ketika suling itu menangkis pedang Akan tetapi kali ini suling itu terus bergerak ke arah lengan tangan Kui Sa Pemuda gemuk itu berteriak kesakitan Pedangnya terlepas jatuh mengeluarkan suara nyaring di atas lantai dan ia melangkah mundur sambil memegangi lengannya yang sakit sekali Luar biasa Lan Lan berseru, lupa untuk membantu suhengnya Kekagumannya terhadap Will Young meningkat dan gadis ini hanya dapat berdiri bengong memandang Tiba-tiba pada saat itu terdengar suara ketawa-tawa tidak karuan dan dari luar restoran kelihatan menggelinding masuk seorang laki-laki gemuk pendek berkepala gundul pelontos Ha he he he, Lan Lan, kenapa kau diamkan saja suhengmu dipermainkan orang Will Young memandang dan kagetlah ya Karena ia sudah mengenal si gundul ini yang bukan lain adalah orang gundul yang dulu bertempur melawan Kelua Pekeng Pai Dikim Iasan Kakak dari empat orang nenek kembar pelayan Kui Bo Taihou Maaf, katanya sambil menjura, sekali-kali siya wute tidak mempermainkan orang, malah tanpa sebab diserang Bukankah begitu, Bu Beng Xiuqia tanyanya kepada Lan 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 mengangguk Matanya yang bening tidak pernah lepas dari wajah Will Young Lan Lan, kau bagaimana sih? Malah membenarkan musuh Tegur Fang Eko kepada putrinya Will Young tercengang Gadis ini pun bernama Lan Lan, hampir sama dengan Xiuqlan Dan gadis ini putri badut gundul yang lucu itu Luar biasa sekali Saking herannya pemuda ini sampai tidak bisa berkata apa-apa Dan hampir saja ia tidak bergerak pula ketika Eko menyerangnya dengan pakulan ke arah dadanya Baru setelah Lan Lan berteriak kaget melihat ayahnya memukul pemuda itu Ia cepat mengangkat lengan tangan menangkis Dan tubuh gemuk pendek itu terlempar ke belakang Berani kau menjatuhkan ayah Lan Lan berseru marah dan tangannya bergerak memukul Plak Lan Lan merasa kepalan tangannya panas ketika mengenai dada permuda itu Ia cepat-cepat melompat mundur karena jengah dan malu Pemuda itu sama sekali tidak mengelak atau menangkis ketika ia pukul tadi Malah kelihatan menerima pukulan itu sambil tersenyum kepadanya Namun pemuda itu tidak kelihatan sakit sedikit juga Malah kepalan tangannya yang terasa panas Fang Ek Kok adalah seorang kangow yang sudah berpengalaman cukup Dia tidak dogol seperti Kui Sok Akan tetapi sekali gebrakan saja ketika tadi pukulannya tertangkis Will Yong Tahulah ia dengan kaget dan heran bahwa tenaga dan kepandaian pemuda ini jauh lebih tinggi daripadanya Apakah Lung Yong, orang tua gagah, hendak mengamuk seperti ketika berhadapan dengan Pekeng Pai Lagi tanya Will Yong sambil menatap wajah kakek pendek gemuk itu dengan tajam Makin kagetlah Fang Ek Kok Kejadian di Hikim Laisan itu hebat sampai banyak orang Pekeng Pai tewas Sungguh pun bukan dia yang menewaskan Namun tuasnya karena bertempur dengan dia Kekejaman Kui Bo Tai Hou yang membunuhi semua orang amat tidak menyenangkan hatinya Ia tidak setuju dengan pembunuhan besar-besaran itu dan peristiwa di Kim Iasan ini akan selalu dikenang dengan penyesalan Sekarang pemuda ini menyebut-nyebut tentang Kim Iasan Jangan-jangan pemuda ini seorang dari Pekeng Pai yang akan membalas dendam Tanpa banyak cakap lagi ia menyambar lengan lan-lan dan berseru kepada Kui Sek Hayo lekas pergi dari sini Jangan mencari gara-gara meributkan tempat orang Setelah berkata demikian Ia berlari cepat menyeret puterinya pergi dari situ Diikuti oleh Kui Sek yang lari gedebak-gedebuk di belakang suhunya Pelayan-pelayan rumah makan itu berteriak-teriak menagih uang makanan Sambil mencoba untuk mengejar Akan tetapi mana bisa mengejar tiga orang yang memiliki kepandaian lari cepat itu Sebentar saja Ek Kok dan Putri serta muridnya sudah lenyap dari satu bililong menyesal sekali Ia tak sempat berkenalan dengan lan-lan Lagi-lagi ia hanya mengenal gadis itu sebagai Bubeng Syokia Seperti ketika ia mengenal Syoklan untuk pertama kalinya Ia berkata kepada pengurus rumah makan Tak usah ribut Biar aku yang akan membayar kening mereka Berikut penggantian meja kursi yang rusak Setelah berkata demikian Wiliong lalu duduk menghadapi Eng Lan yang sejak tadi hanya memandang saja Penuh keheranan akara sikap Wiliong terhadap gadis muda galak yang tadi hampir berkelahi dengan dia Setelah duduk berhadapan dengan Eng Lan Sampai lama Wiliong masih dalam saja seperti orang termenung Agaknya peristiwa yang baru saja dialaminya masih berkesan dalam-dalam di hatinya Tio Tai Hiap, gadis tadi sama benar dengan Enci Syoklan Kata Eng Lan Uniuk mengingatkan pemuda itu bahwa ia masih berada di situ Apa? Oh iya Nona Pui, kau masih di sini? Betul katamu, gadis tadi serupa benar dengan Dengan Nona Kua Syoklan Jawab Wiliong gagap Apakah kau sudah berjumpa dengan Enci Syoklan, Tio Tai Hiap? Dan bagaimana kau urusanmu dengan dia? Kuharap saja sudah beres kembali Kata pula gadis itu yang teringat akan peristiwa yang terjadi antara pemuda ini dengan Syoklan Yaitu tentang terputusnya pertunangan Sehingga ia sendiri dahulu berusaha untuk mengusahakan penyambungannya kembali bersama Kun Hong Wajah Wiliong tiba-tiba menyuram seperti api dian kehabisan minyak ketika mendengar pertanyaan ini Ia maklum bahwa Eng Lan belum tahu akan urusannya dengan Syoklan yang ruwet dan belum mendengar pula akan berita meninggalnya Syoklan Melihat muramnya wajah Wiliong yang menjadi sedih nampaknya sehingga garis-garis kesedihan muncul di dahinya Membuat pemuda itu nampak tua, cepat-cepat Eng Lan berkata Maafkan aku kalau aku mendatangkan perasaan tidak enak padamu, Tai Hiap Wiliong menggeleng kepala dengan sedih Kau tidak tahu Nona Syoklan sudah, sudah tidak ada lagi, Eng Lan terkejut Maksudmu Wiliong mengangguk lemah Dia sudah meninggal dunia Berita ini ku dengar dari si Tian Ho Atong dan Ah Nona Pui, harap kau jangan membicarakan tentang Syoklan Tak kuat hatiku, Eng Lan menundukkan kepalanya Maklum bahwa tentu telah terjadi hal hebat yang membuat pemuda ini patah hati dan berduka Ia tidak berani lagi bicara tentang Syoklan Sungguh pun hatinya ingin sekali tahu apa gerangan yang telah terjadi Setelah beberapa kali bertemu dengan pemuda ini dan menyaksikan sepak terjangnya Eng Lan menjadi kagum dan normal sekali kepada Wiliong yang ia anggap sebagai seorang pendekar sakti yang patut dihormati Nona Pui, aku tadi sengaja menahanmu di sini untuk bicara denganmu tentang Kun Hong, Eng Lan mengangkat mukanya yang menjadi pucat Sambil menatap wajah Wiliong dengan pandang matah, tajam Ia benar terkejut dan tidak menduga bahwa pemuda ini akan bicara kepadanya mengenai Kun Hong Aku tidak ada urusan dengan dia bantahnya ketus dan muka yang pucat itu segera berubah merah karena marah Hem, kulihat kau marah kepadanya Bagus, memang dia patut sekali menerima kemarahanmu, menerima hukumanmu Mendengar ini, Eng Lan seperti mendapat hati, merasa mendapat kawan yang membenarkannya dalam perselisihannya dengan Kun Hong Serta merta air matanya mengalir turun dan ia berkata lirih, dia kurang ajar, dia menghinaku Manusia tak kenal budi itu memang, memang Kun Hong amat menyakitkan hatimu, aku tahu sudah, Nona Pui Akan tetapi, akan tetapi apalagi? Aku tak dapat mengampunkan dia Eng Lan memotong, dapat menduga apa yang hendak dikatakan Wiliong Karena nada suara pemuda itu sudah menyatakan bahwa pemuda ini hendak membantu Kun Hong Aku hanya ingin memberitahu bahwa belum lama ini aku bertemu Kun Hong, malah kami saling bertempur Dia, menaruh hati cemburu kepadaku terhadapmu, Nona Itulah kiranya yang membuat dia bersikap tidak layak Harap kau ingat bahwa semenjak kecil Kun Hong berada dalam asuhan orang-orang tidak benar Akan tetapi dia tidak jahat, hanya tersesat untuk sementara dan kiranya hanya cinta kasihnya yang besar kepadamu yang akan menolongnya Dia, dia amat cinta kepadamu, Nona dan sekarang dia seperti orang gila mencari-carimu Demi cinta kasih murni, apakah kau tidak mau menemuinya air mat semakin deras mengucur turun dan kedua mat cenglan Ia melompat berdiri dan berkata terisak-isak Tidak, tidak sudi lagi aku Dia boleh mampus setelah berkata demikian ia berlari pergi Wilion hanya meneriakan kata-kata Nona pui jangan ulangi lagi hal celaka yang terjadi antara aku dan Syoklan Kun Hong dapat diinsyatkan oleh cinta kasihmu Kasihanilah ia akan tetapi englan sudah pergi jauh, lupa membayar makanannya Terpaksa Wilion merogoh kantong dan membayar semua harga makanan Baik yang tadi dimakan oleh kuisak dan lanlan, maupun hidangan yang baru dimakan sedikit oleh englan Dia sendiri tidak membeli apa-apa tidak ada selera lagi padanya Tidak ada nafsu makan setelah ia mengalami hal-hal yang menegangkan hatinya Apalagi pertemuan dengan gadis yang serupa benar dengan Syoklan tadi Tak terasa dalam hatinya muncul berharapan untuk bertemu kembali dengan Bu Beng Syokya tadi Yang ia hanya ketahui namanya memakai lan juga Mari kita ikuti perjalanan Kun Hong yang hancur hatinya mengingat kelakuannya sendiri terhadap englan Ia merasa berdosa kepada kekasihnya itu Apalagi kalau ia teringat betapa ia telah memperlakukan englan sebagai seorang wanita rendah Malah ia maki lebih rendah daripada para pelayan Kuibo Taihou Alangkah jahat mulut dan hatinya Englan, gadis yang ternyata amat setia padanya Yang sampai hampir mengorbankan nyawa Dinggo Tokau karena hendak mencarikan obat untuknya Gadis yang suci dan murni cintanya ini ia caci maki ia perlakukan kasar dan rendah Ia tuduh yang bukan-bukan Ia samakan dengan dirinya sendiri, dengan dia yang sudah rusak moralnya Makin dia diingat makin sakit dan menyesal hati Kun Hong kepada diri sendiri Teringatlah ia akan semua pengalamannya, akan semua jalan hidup sesat dan hina yang pernah ia lalui Teringat ia akan Tok Sim Sian Li akan selir-selir gurunya Teringat pula ia kepada Chio Kim Li yang kakinya sampai buntung karena dia Teringat juga kepada wanita-wanita yang telah memasuki jalan hidupnya Kepada Kuibo Taihou dan para pelayannya Dia yang sudah begitu rusak dan bejat moralnya Masih berani mencaci maki dan memfitnah yang bukan-bukan kepada englan gadis suci murni itu Aku sudah layak mampus katanya berkali-kali ketika seperti orang gila Ia mendayung perahu pergi meninggalkan Ban Motu untuk mencari englan Aku harus temukan dia, aku harus minta ampun kepadanya atau mati di depan kakinya Demikian ia mengambil keputusan Karena sedih dan menyesalnya kepada diri sendiri Batu kemalain yang diokcu yang sudah ia dapatkan itu tidak ia pergunakan Ia tidak peduli lagi berapa lama ia masih akan hidup Ia mencari keterangan bertanya sana sini Namun englan seperti lenyap di telan bumi Tidak meninggalkan bekas Biarpun demikian, Kun Hang tidak menghentikan usahanya Terus mencari dengan hati mengandung kedukaan besar Pada suatu hari, kedua kakinya yang sudah penat itu Membawanya ke lereng gunung Tianmusan yang letaknya di perbatasan provinsi Tiangsi dan Anhawei Tanpa ia sengaja ia telah tiba di bagian yang penuh dengan tebing curam Dan daerah yang berbatu amat berbahaya Sukar sekali tempat ini Dilalui orang kalau orang tadi tidak memiliki kepandayan tinggi Kun Hang sendiri yang sudah tinggi ilmunya Karena tempat itu masih asing baginya Terpaksa melompat-lompat mencari jalan yang enak Akhirnya ia tiba di dataran yang sebelah kirinya merupakan tebing yang amat suram Ratusan meter dalamnya jurang yang amat terjalan di sebelah kiri itu Akan tetapi kalau orang berdiri di atas tebing memandang ke bawah Tamasya alam yang luar biasa indahnya terbentang luas dete bawah kakinya Membuat orang terpesona oleh keindahan yang jarang terdapat ini Sampai lama Kun Hang berdiri di situ Menikmati pemandangan indah dan tiupan hawa gunung yang sedap nyaman Terhibur juga hatinya oleh pemandangan dan suasana yang indah tenteram dan sunyi itu Memang, dikala manusia menyadari akan kebesaran alam Dikala ia merasa bahwa dirinya sebagai satu titik bagian alam yang amat kecil Amat tidak berarti Saat itu ia akan kehilangan watak egoisnya Merasa bersatu dengan alam dan karenanya perasaan-perasaan pribadi Seperti marah susah dan lain-lain lenyap sekaligus Terganti perasaan yang ayam tenteram Saking tertariknya Kun Hang oleh semua keindahan itu Yang membuat jiwanya yang selama ini kelelahan menjadi nikmat Seperti mengalami istirahat yang nyaman Ia berdiri seperti patung Seperti dalam keadaan sama yang hening Sehingga ia tidak tahu bahwa dari kaki gunung Terdapat bayangan orang berkelebat ke sana kemari Melompat dari batu ke batu dengan amat lincah Tanpa mencari-cari jalan seperti Kun Hang tadi Ini menandakan bahwa orang itu sudah biasa dengan jalan di daerah ini Sehingga tanpa melihat ia dapat melompat ke sana kemari Mendaki ke tebing atas Setelah dekat Ia mengeluarkan seruan tertahan melihat pemuda itu berdiri di pinggir jurang Seperti patung batu Yang baru datang ini seorang gadis yang pendek sekali Kalau dilihat dari jauh Tentu orang akan menyangka dia seorang anak perempuan yang masih kecil Karena ketika meloncat-loncat tadi rambutnya yang diikat ke belakang melambai-lambai Akan tetapi kalau dilihat dari dekat Wajahnya bukanlah wajah bocah Melainkan wajah gadis dewasa yang sudah masak Sedikitnya 20 tahun usianya Dari pinggang ke atas yang normal seperti gadis-gadis biasa Akan tetapi kakinya amatlah pendek Ia memandang Kun Hang dengan wajah menjadi pucat setelah mengenal pemuda ini Dan tak terasa lagi bibirnya berseru keras Kun Hang pemuda itu sadar dari lamunannya Dan cepat memutar tubuh memandang Dengan metap penuh harap Karena telinganya tadi menangkap suara Memanggil namanya Suara Eng Lan Akan tetapi keningnya berkeru tanda kecewa Ketika ia melihat bahwa gadis itu bukanlah Eng Lan Melainkan Tio Kim Lee gadis putri Tio Ksam yang terbunuh olehnya Gadis yang pernah menjadi kekasihnya Dan yang terpaksa ia buntungi kedua kakinya Karena kaki gadis itu terluka parah oleh Tok Sim Sian Lee Kim Lee, kau di sini katanya perlahan Baru sekarang merasa heran bagaimana gadis buntung ini Bisa berada di tempat yang sesungi ini Akan tetapi Sama sekali tak disangka-sangka Gadis buntung itu mencabut sebatang pedang dari punggungnya Dan dengan pedang itu ia menuding muka Kun Hang sambil berkata marah Bagus Agak nyatian yang membawa kau ke sini Agar aku bisa mengadu nyawa denganmu Manusia jahat Eh, eh Kim Lee, kau kenapakah kemudian Kun Hang Teringat bahwa mungkin gadis ini marah dan sakit hati kepadanya Karena ia telah membuntungi kedua kaki gadis itu Ia menarik napas panjang Lalu menundukan muka dan berkata Ya ah, memang aku seorang jahat yang layak dibunuh Kim Lee Akan tetapi kalau kau marah kepadaku Karena aku membuntungi kedua kakimu kau keliru Kalau tidak kubuntungi kakimu Nyawamu tentu telah melayang oleh racun Tok Sim Sian Lee Pedang di tangan Kim Lee gemetar Aku tidak bicara tentang diriku sendiri Aku sama jahat dan busuknya dengan kau Ayahku kau bunuh aku malah menyerahkan diri padamu Tidak tahu dan buta mataku bahwakah seorang manusia busuk Biarlah, buntungnya kedua kakiku adalah hukumanku Karena aku tidak berbakti kepada ayahku Akan tetapi sekarang tiba saatnya bagiku untuk menebus semua kedurhakaanku Tidak hanya untuk membalaskan mendiang ayah Melainkan terutama sekali membalaskan sakit hati mendiang Enci Syoklan Dan membalaskan kesengsaraan Suhau yang diderita Karena setelah berkata demikian Gadis buntung itu menyerang hebat dengan pedangnya Menusuk dada Kun Hong Akan tetapi pemuda itu kaget dan heran sekali mendengar ucapan gadis tadi Sehingga ia cepat mengibaskan tangannya ke arah punggung pedang Pedang itu terpental ke samping dan hampir terlepas dari pegangan Kim Lee Nanti dulu, Kim Lee Apa artinya semua ucapanmu tentang nona Syoklan dan suhumu tadi? Aku tidak mengerti kenapa aku kau persalahkan terhadap mereka Uh, kau masih pura-pura tidak tahu bentak Kim Lee yang menjadi makin marah Karena ternyata ia tidak berdaya menghadapi pemuda yang lihai ini Padahal selama ini ia telah mendapat kemajuan pesat di bawah pimpinan suhunya Enci Syoklan sampai terputus perjodohannya dengan Tio Wiliong Malah sampai meninggal dunia karena perbuatanmu yang merenggangkan perhubungan mereka Karena perbuatanmu yang tak tahu malu Mengaku aku di depan Kuei Longhiong bahwa kau kekasih Enci Syoklan Kau telah mendatangkan malapetaka sehingga Enci Syoklan membunuh diri dan suhuku Kua suhu Ayah Enci Syoklan menjadi berubah ingatan tentu saja Kun Hang kaget bukan main mendengar ini Ia makin merasa nelangsa, makin tertindih batinnya karena bertumpunya dosa Karena akibat perbuatannya mendatangkan banyak malapetaka Makin terbukalah mata hatinya betapa hidupnya dahulu penuh kejahatan Betapa selama ini ia telah tersesat ke jalan hitam Aduh, sampai begitu hebat Dimana Kua Longhiong biar aku mencoba mengobatinya Katanya, teringat akan Im Yang Giyok Chu yang disimpannya Ia akan rela memberikan bataku malamu jijat ini kepada Kua Chun Ek Asal dapat menyembuhkannya dan dengan demikian ia dapat menebus sebagian daripada dosanya Mana Kim Li mau percaya? Dengan marah ia menerjang lagi Keparat Jahanam, omonganmu yang beracun siapa sudi percaya? Lebih baik kau mampus pedangnya kembali menusuk dan kali ini dengan seluruh kekuatan yang ada padanya Sehingga tubuhnya ikut melayang bersama pedang itu bagaikan seekor burung Garuda menyambar Hebat serangan ini Kun Hang mengerti bahwa kalau ia menangkis, tentu gadis ini akan terbanting dan terluka Maka cepat sekali ia menyelingap ke kiri sehingga tubuhkan gadis itu mengenai tempat kosong Terdengar pekik mengerikan dan Kun Hang berdiri pucat sekali Tak bergerak seperti patung melihat betapa gadis itu yang tadinya menyerangnya sepenuh tenaga Sekarang karena menubruk tempat kosong, tak dapat dicegah lagi terlempar ke bawah Kedalam jurang atau tembing yang ratusan meter dalamnya itu Sampai lama Kun Hang berdiri pucat, menutup telinga dengan tangan sambil meramkan mathe Agar jangan melihat arah mendengar kejadian yang hebat mengerikan ini Kembali ia mengakibatkan malapetaka yang mengerikan Akibat dari perbuatannya pula, biarpun kali ini tidak ia sengaja Mengapa dosa mengejar-ngejarnya terus? Dua titik air mathe turun membasai pipinya Ia berhasil menenteramkan guncangan hatinya, lalu menjenguk ke bawah Tidak kelihatan apa-apa saking dalamnya jurang itu Tiba-tiba ia melihat gulungan tambang di tempat itu, tak jauh dari tempat ia berdiri Tentu Kim Liang membawa tambang ini tadi, entah untuk apa Memang sebetulnya Kim Liang tadi membawanya karena dalam perjalanannya terakhir Ia harus menggunakan tambang untuk mencapai tempat tinggalnya, tempat tinggalnya bersama gurunya Tanpa berpikir panjang lagi Kun Hang mengambil tambang itu dan mengikatkan ujungnya pada sebuah pohon Kemudian ia merosot turun melalui tambang itu ke dalam jurang, dengan maksud mencari mayat Kim Li dan menguburnya baik-baik Untuk menjaga segala kemungkinan di tempat berbahaya ini, ia menghunus pedangnya dan terus merosot turun perlahan-lahan sambil memandang ke sana kemari mencari-cari mayat gadis buntung itu Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, bangsat keci Setelah membunuh Kim Li Cici, kau hendak melarikan diri kemana Kun Hang kaget memandang Dan ternyata bahwa di tengah-tengah tembok karang dari tebing yang curam itu terdapat sebuah gua yang besar sekali Dan di mulut gua ini sekarang muncul seorang gadis Sioklanlah gadis itu Karuan saja Kun Hang merasa bulu tengkutnya berdiri Bukankah tadi Kim Li menyatakan bahwa Sioklan sudah mati? Kenapa sekarang Tau-tau muncul di tempat yang luar biasa itu? Apakah ini roh Sioklan yang datang mengganggunya? Ia tidak sempat berpikir lebih jauh karena tiba-tiba gadis itu mengayun kedua tangannya Tampak sinar berkilauan dan belasan batang senjata rahasia Kim Tau Ting, paku berkepala emas Menyambar ke arahnya dengan kecepatan luar biasa dan hebatnya Yang diarah adalah jalan-jalan darah di tubuhnya Inilah kepandayan hebat Kun Hang cepat memutar pedannya menangkis Paku-paku itu dapat ditangkisnya Akan tetapi ia merasa betapa pedannya tergetar ketika menyampok paku-paku itu Tanda bahwa gadis itu betul-betul lihai sekali Tidak saja dapat menyambit dengan gerakan sulit yang disebut Boan Tian Hoai Hujan bunga dari langit Yaitu kera melepas senjata rahasia yang hanya dapat dilakukan oleh seorang ahli MG Senjata gelap yang berilmu tinggi Juga ternyata memiliki tenaga luakang yang hebat sekali Di lain pihak, gadis itu kelihatan tercengang ketika berondongan pertama dari 13 buah Kim Tau Ting yang dilepasnya tadi sebuah pun tidak mengenai sasaran Padahal, kalau ada sekelompok burung terbang di udara 13 pakunya tadi sudah dapat dipastikan akan menghasilkan 13 ekor burung Kembali 2 buah lengannya terayun dan kini sekaligus 17 buah paku melayang Ke arah Kun Hong, sebagian menyambar tubuhnya bagian atas sampai kepala Sebagian pula menyambar tubuh bagian bawah sampai ke kaki Kun Hong kaget sekali Benar-benar berbahaya serangan ini dan hanya dapat dihalau dengan pemutaran pedang mengelilingi seluruh tubuhnya Ia menarik kedua kaki ke atas berpegang rat-rat pada tambang dengan tangan kiri Sedangkan pedangnya diputar cepat sekati di sekeliling tubuhnya Selaka baginya, ia lupa bahwa ia sedang tergantung pada sebuah tambang Maka tanpa dapat dicegah lagi, pedangnya sendiri membabat putus tambang di atas kepalanya dan tubuhnya melayang ke bawah Eng Lan, satu kun Hong berseru atau lebih tepat bersambat kepada kekasihnya Dalam menghadapi maut yang teringat olehnya hanya Eng Lan Ia maklum bahwa kali ini tak ada harapan baginya Maka ia memegang pedang rat-rat untuk menghadapi kematian dengan pedang di tangan Biarpun mati terbanting wancur Pada detik yang gawat itu dua buah paku menyambar dengan kepala di depan Tepat menotok jalan darah T.T.W. Ihyat dan Yan Goat Hyat di tubuh Kun Hong Seketika itu juga tubuh Kun Hong menjadi kaku seperti kayu Dia tidak mampu menahan karena memang keadaannya sudah tak berdaya Dan ia sendiri tidak pertiuli lagi akan serangan orang Maka mendiamkan saja jalan darahnya tertotok oleh paku-paku yang sengaja disambitkan dengan terbalik itu Kemudian terdengar suara bersiut Sebatang tambang lain menyambar dari arah gua itu dengan cepat dan tepat Sekali tambang itu melibat tubuh Kun Hong dan di lain saat tubuh pemuda itu sudah dibetot melayang ke arah gua Jatuh berdebuk di lantai gua depan kaki gadis gagah perkasa itu Siapa yang kau tawan itu anakku Terdengar suara laki-laki yang nyaring dan besar Dari dalam gua muncullah dua orang laki-laki yang seorang tinggi pegap dengan jenggot panjang gemuk menutupi leher Matanya lebar dan nampaknya gagah sekali Yang kedua adalah seorang laki-laki tinggi besar pula akan tetapi kedua matanya buta Mereka keluar dan melihat Kun Hong, tiba-tiba laki-laki tua tinggi besar itu tertawa bergelak Hahaha, kalau kita bicara tentang iblis, dia muncul Saudara kue sentek, tahukah siapa iblis yang ditangkap oleh anakku siapakah dia? Saudara kuacun ek balas tanya si buta Hahaha, siapa lagi kalau bukan jahanam keparat Kun Hong, biang kela di keributan antara kita Hahaha, orang buta itu nampak terkejut Juga gadis gagah perkasa yang menawan Kun Hong tadi kelihatan kaget sekali Siapakah dia? Apakah betul Syoklan yang sudah mati di sungai? Dan kenapa kue sentek dan kuacun ek bisa berada di tempat itu? Tentu pembaca bingung karenanya Maka baiklah kita mundur sedikit mengikuti perjalanan kuacun ek, ayah kuas syoklan yang dalam hidupnya banyak mengalami pahit getir ini Telah dituturkan di bagian depan betapa kuacun ek dengan hati sedih sekali pergi meninggalkan rumahnya setelah melihat kuas syoklan Anak tunggalnya minggat dari rumah lalu disusul oleh Tung Hai Sian Li, istrinya Kebahagiaan berkumpul dengan anak istrinya hanya dikecap sebentar saja Malah kini terganti oleh perceraian tidak karuan yang amat menyedihkan hatinya Belum jauh ia meninggalkan rumah, terdengar orang memanggil-manggil di belakangnya Ketika ia menoleh, ia melihat Kim Li, gadis buntung yang menjadi muridnya itu, berdiri di depannya sambil menundukkan muka dan menangis Kim Li, mau apa kau mengejarku? tanya kuacun ek keren Kim Li menjatuhkan diri berlutut dan sambil menahan tangis ia berkata Suhu apakah hendak pergi pula? Enci syoklan pergi, subuh pergi, kalau suhu pergi pula meninggalkan teocu, habis teocu bagaimana? Teocu mohon suhu sudi membawa teocu pergi, teocu akan membantu mencari subuh dan enci syoklan Kuacun ek mengerutkan kening, kemudian teringat bahwa Kim Li adalah seorang gadis yatim piatu dan sudah menganggap dia sebagai ayah sendiri Memang kasihan sekali kalau ditinggal sendirian di rumah Akhirnya ia mengajak muridnya ini pergi merantau, mencari istrinya dan putrinya Sudah banyak tempat mereka jelajah, hasilnya sia-sia belaka, malah karena menderita pukulan batin dan kesedihan hebat Kuacun ek mulai menjadi linglung, malah sekarang lebih gila daripada dahulu Hanya berkat perawatan yang teliti dari Kim Li yang berbakti dan setia, orang gagah itu tidak sampai mati telantar di perjalanan Memang sudah nasib Kuacun ek untuk mengalami kesengsaraan Penderitaannya menjadi makin berat dan hebat ketika pada suatu hari kebetulan sekali ia bertemu dengan sutenya, si Tian Hoa Tong Saat Tian Hoa Tong ini orangnya jujur dan kasar Mendengar bahwa Suhengnya ini mencari-cari kuasa klan, dengan terus terang ia ceritakan bahwa Suheng sudah mati, membunuh diri di sungai bersama suaminya, Ciloya Mendengar ini Kuacun ek roboh pingsan Kim Li minta kepada si Tian Hoa Tong supaya membantu cari Tung Hai Sian Li agar wanita itu mau merawat Kuacun ek Si Tian Hoa Tong pergi dan Kim Li merawat Kuacun ek dengan penuh kebaktian Pukulan batin ini hebat sekali dan sekaligus membuat Kuacun ek betul-betul berubah ingatannya Ia kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis, kadang-kadang mengamuk Hanya pada Kim Li yang merawatnya ia menurut Guru dan murid ini merantau dalam keadaan sengsara sekali Kim Li tidak mampu mencegah Suhengnya pergi kemana saja Suhengnya Sukalah hanya mengikuti dengan setia dan jaranglah ditemui seorang seperti Kim Li setianya Ia sudah menganggap gurunya sebagai ayah sendiri dan agaknya kepada ayah kedua inilah ia hendak menebus dosanya terhadap ayah pertama yang terbunuh oleh Kun Hang akan tetapi ia malah menyerahkan diri kepada pembunuh ayahnya itu Perantauan mereka yang tidak karuan tujuannya itu membawa mereka ke telaga poyang di kaki gunung Tian Musan Pemandangan di telaga yang indah ini amat mengembirakan hati Kuacun ek dan merupakan hiburan yang amat baik Kim Li yang menjaga setengah mengasuh gurunya seperti mengasuh anak kecil Sengaja menyewa sebuah perahu dan memenuhi permintaan gurunya membeli Arak baik Kuacun ek duduk di kepala perahu sambil minum-minum arak dan bernyanyi-nyanyi dengan suaranya yang nyaring Tentu saja para pelancong yang banyak berpesiar di telaga itu menjadikan hal ini sebagai tontonan baru dan perahu Kuacun ek menjadi perhatian orang Tidak hanya para pelancong yang memperhatikan, juga lima orang laki-laki yang bertubuh tegap dan bersikap sebagai ahli-ahli silat Sejak Kim Li dan gurunya tiba di telaga poyang lima orang laki-laki ini sudah mengawasi dan menaruh perhatian besar Kuacun ek sudah mabok Tiga guci arak sudah memasuki perutnya semua Ia masih merasa kurang Kim Li, araknya tambah lagi teriaknya dari kepala perahu Cukup Suhu Sudah habis tiga guci arak Kalau terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan suhu Jawab murid yang setia itu dari dalam perahu sambil menambali pakaian suhunya yang sudah mulai robek-robek Kuacun ek mengomelakan tetapi tidak membantah Kalau kau tidak mau membelikan tambahan arak biar aku beli sendiri Orang tua ini mengomel perlahan, tidak terdengar oleh Kim Li Kuacun ek bangun berdiri, tubuhnya terayun-ayun Pada saat itu, perahu mereka berada di dekat pantai, kira-kira 5 meter jauhnya kuacun ek membawa guci di kedua tangan, sebuah di kanan sebuah di kiri, lalu ia meloncat ke darat Kalau ia sedang waras dan tidak mabok, jangankan baru jarak 5 meter, biar dua kali itu akan dapat ia loncati dengan mudah Akan tetapi karena ia mabok ketika ia tiba di darat, tubuhnya terhuyung-huyung Biarpun demikian, loncatannya ini cukup membuat para penonton di situ bertepuk tangan memuji Lebih-lebih kagum dan heran semua orang ketika tiba-tiba dari dalam perahu berkelebat bayangan dan tahu-tahu Kim Li sudah melompat di dekat suhunya dan memegang lengan orang tua yang terhuyung mau jatuh itu Hati-hatilah, suhu. Hendak kemanakah tegur gadis itu? Semua orang kembali bertepuk tangan, kali ini mereka heran dan kagum betul-betul karena Kim Li kelihatan hanya seorang gadis kecil pendek saja Orang-orang sudah menduga bahwa gadis ini tentu buntung kedua kakinya, kalau tidak masa begitu pendek sedangkan tubuh bagian atas normal Kua Cun Ek menjawab, suaranya keras. Punya uang untuk apa kalau tidak untuk beli arat? Kalau uang habis, itu perhiasan-perhiasan emas perak jual saja Kim Li khawatir sekali Memang mereka membawa perhiasan, emas dan pihak dari rumah sebagai bekal perjalanan Kalau suhunya begini berterang di muka umum apakah hal itu bukan berarti menarik perhatian orang-orang jahat dan perampok? Hisah, suhu. Baiklah teucu membeli seguci lagi Suhu tunggu saja di sini ya Kua Cun Ek mengangguk-angguk Akan tetapi sebelum Kim Li pergi, tiba-tiba muncul lima orang laki-laki yang sejak tadi mengawasi guru dan murid ini Sikap mereka mengancam dan mereka berdiri mengurung Kim Li dan burunya Tak salah lagi, tentu inilah maling kecil yang membunuh Giam Sute Maling cilik menyerahlahkah sebelum kami menggunakan kekerasan orang yang bicara ini Seorang laki-laki berusia 40 tahunan, menjangkau dengan jari tangan terbuka ke arah pundak Kim Li Akan tetapi, dengan mudah dan gesit Kim Li miringkan tubuh mengelak sambil berserumarah Majingan tengik jangan pegang-pegang orang Aku bukan maling, juga bukan pembunuh setemu akan tetapi mana lima orang itu mau percaya Sudah sebulan lebih, daerah Telaga Poyang ini diganggu oleh seorang pencuri luar biasa yang tidak pernah meninggalkan jejak Lima orang itu adalah rombongan ahli silat yang didatangkan oleh para hartawan dinantiang yang menjadi korban pencurian Untuk menyelidiki dan menangkap pencuri itu Lima orang ini tadinya berjumlah enam dengan Giam Kausu, guru silat Giam Akan tetapi pada suatu malam beberapa minggu yang lalu, ketika mereka pernah mencari kesana kemari Giam Kausu telah tewas dalam pertempuran melawan seorang pencuri wanita Lima orang itu diantaranya adalah suheng-suheng dari Giam Kausu Tentu saja mereka menjadi makin marah dan teliti Dan pada hari itu mereka sengaja melakukan penyelidikan di Telaga Poyang dan menjadi curiga melihat Kim Li Apalagi ketika gadis ini terpaksa memperlihatkan kepandainya melompat ke darat dari perahunya Kau mau melawan bentak guru silat yang hendak menangkap tadi dan cepat mencabut goloknya Kim Li maklum bahwa tidak ada gunanya bertengkar mulut dengan orang-orang ini Ia pun mencabut pedang di punggungnya dan membentak Anjing-anjing rendah, kalian jangan sewenang-wenang Aku soh Kim Li tidak takut kepadamu dengan gagah sekali Gadis buntung kakinya ini melintangkan pedang di depan dada Lima orang itu mengeluarkan seruan marah dan orang yang sudah mencabut goloknya segera menyerang Akan tetapi dengan gerakan lincah Kim Li mengelak dan sekali pedangnya menyambar Orang itu berteriak kaget, cepat menggulingkan tubuh ke belakang karena hampir saja perutnya dicium ujung pedang Empat orang kawannya juga kaget, tidak menyangka bahwa gadis buntung ini demikian lihai Serentak mereka mencabut senjata masing-masing dan dilain saat Kim Li sudah dikeroyok lima Para pelancong lari simpang siur melihat perkelahian dengan senjata tajam ini Yang berhati penakut cepat-cepat melarikan diri sifat kuping Yang tabah menonton dari tempat jauh karena tidak mau terbawa-bawa dalam pertempuran mati-matian itu Biarpun kedua kakinya buntung, namun sebagai murid kuacun ek, tentu saja ilmu pedang Kim Li lihai Akan tetapi, kali ini ia menghadapi keroyokan lima orang guru silat yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi Sehingga dalam 20 jurus lebih, gadis buntung ini sudah menjadi terdesak hebat dan hanya dapat melindungi diri Tak kuasa membalas serangan lawan yang bertuli tubi datangnya Tiba-tiba terdengar seruan nyaring sekali dan kuacun ek dengan geramnya menyerbu ke dalam pertempuran Dua buah gucinya digerakan dan pecahlah kepala seorang pengeroyok Sedangkan guci yang satu lagi membuat pedang seorang pengeroyok terpental jauh Akan tetapi karena dalam keadaan mabok, tubuh kuacun ek terhuyung-huyung hampir jatuh Bukan main kagetnya empat orang lain yang melihat seorang di antara mereka roboh dan tewas sekali pukul oleh kakek mabok itu Cepat mereka berteriak suhu, bantulah dari bawah pohon melompat seorang gundul tinggi besar bersenjata toya Hwasyo ini sejak tadi hanya menonton saja sambil melenggut seperti orang ngantuk Sekarang ia melompat dan menerjang kuacun ek Dia ini adalah seorang Hwasyo ketua kelenteng Tian Hwa Teng di kota Nan Tiang yang dimintai tolong oleh para guru silat ini Wilhelm Hwasyang adalah seorang Hwasyo siau limpai yang tinggi ilmu silatnya Pertempuran terpecah menjadi dua Kim Li dikeroyok lagi oleh empat orang guru silat sedangkan kuacun ek digempur oleh Hwasyo itu Kalau saja kuacun ek tidak begitu mabok, biarpun ditambah lagi dengan tiga orang Hwasyo seperti Wilhelm Hwasyang Agaknya akan mudah baginya untuk mengalahkan lawan Akan tetapi ia mabok keras, kepalanya ringan matanya kabur, gerakannya masih amat kuat akan tetapi kakinya limbung Suara guci terbentur Toya nyaring sekali dan kuacun ek beberapa kali terhuyung ke kanan kiri Sementara itu keadaan Kim Li juga buruk seperti gurunya Empat orang pengeroyoknya itu masih terlampau berat baginya Ia sudah mulai berpeluh dan napasnya memburu Pada saat yang amat berbahaya bagi kuacun ek dan muridnya itu tiba-tiba berkelebat bayangan kuning dan terdengar suara terang tering terang tering dan Tau-tau semua golok dan pedang para pengeroyok Kim Li juga Toya di tangan Bilem Hwasyang patah-patah semua berterbangan ke sana sini Bukan main kagetnya mereka dengan muka pucat Hwasyo dan empat orang guru silat itu melompat mundur Entah dari mana datangnya, di situ sudah berdiri seorang gadis cantik jelita dan gagah Berdiri dengan pedang berkilau di tangan kanan dan tangan kirinya bertolak pinggang Dengan mece bersinar-sinar ia memandang kepada Bilem Hwasyang dan empat orang guru silat itu Lalu terdengar suaranya nyaring berkata Manusia-manusia tak bermalu Mengeroyok seorang gadis cacat dan seorang tua sakit dan mabok Di mana kegagahan kalian tahu bahwa gadis ini adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi Bilem Hwasyang menjura dan berkata Pinceng yang bodoh mohon maaf Li Yap tidak tahu bahwa mereka berdua ini adalah maling-maling yang selama ini membuat kacau daerah sini Karenanya Pinceng dan kawan-kawan ini berusaha menangkapnya Gadis itu mengeluarkan suara jengekan Huh, ngawur saja Hartawan-hartawan di sini pelit dan menindas kaum petani yang miskin sekali Kalau sebagian hartanya ada yang ambil untuk digunakan menolong para petani miskin Sudah sepatutnya Li Yap, seorang sute kami dibunuh oleh maling itu Kata seorang guru silat yang mengharapkan gadis perkasa ini berbalik membantu mereka menangkap maling Sute kalian si Giam itu selain menjadi kaki tangan pembesar jahat Juga lancang mulut berani menghinaku Aku membunuhnya untuk menyingkirkan bahaya bagi rakyat jelata Kalian mau apa? Kalau kalian mau tahu siapa yang selama ini mengganggu para hartawan dan pembesar keparat di daerah ini Akulah orangnya Jangan ngawur menuduh orang-orang lain yang tidak tahu apa-apa Hayo, siapa mau menangkap aku ia menantang Bilem Hosh yang dan empat orang kawannya kaget sekali Akan tetapi tidak berani bergerak karena tahu bahwa gadis ini lihai bukan main Lekas kalian pergi dan bawa mayat ini gadis itu membentak pula Tanpa berani membantah empat orang guru silat itu mengangkat mayat kawan mereka Dan bersama Bilem Hosh yang meninggalkan tempat itu Gadis itu tersenyum, memutar tubuh menghadapi Kim Lee dan gurunya Kim Lee berdiri bengong memandang kepadanya dengan mulut ternganga dan matuh terbelalak Kuacun Ek segera berteriak girang Siolan lalu kakek ini menubruk dan memeluk gadis itu Mengelus-elus rambutnya Suhu, bukan Bukan siolan, biarpun serupa benar Nona ini jauh lebih muda kata Kim Lee yang masih belum hilang kagetnya Bodoh, apa matamu sudah buta? Ini siolan anakku suara kuacun Ek yang gemetar itu mengharukan hati gadis itu yang memberi kedipan matuh kepada Kim Lee supaya jangan mengganggu kakek itu Kim Lee membalas kedipan itu dengan pandang matuh, terima kasih sekali Kalian ini hendak ke mana dan dari manakah? Di mana tempat tinggal kalian? Tanya gadis itu setelah melepaskan diri dari pelukan ayahnya dan kuacun Ek berdiri ke girangan Matanya yang lebar bersinar-sinar dan mulutnya tertawa-tawa tidak karuhan Gadis itu memandang terharu sekali Entah bagaimana, wajah kakek ini mendatangkan kasihan dalam hatinya Nihiyap kami orang-orang sengsara, dan tiba-tiba Kim Lee menangis teringat akan nasibnya dan gurunya Kami tidak punya tempat tinggal dan kami mencari puteri suhu ini, Enci Suolan, yang serupa benar dengankah seperti pinang di belah dua Hanya usia saja yang berbeda, gadis itu makin tertarik dan menjadi terharu Ia memegang bunda Kim Lee untuk menghibur dan berkata Kemana sih perginya Suolan itu? Kim Lee melirik kepada kuacun Ek, lalu mendekati gadis itu sambil berbisik Enci Suolan sudah meninggal dunia Itulah yang membuat suhu seperti berubah ingatan Gadis itu menjadi pucat dan ia memandang kepada kuacun Ek dengan terharu sekali Pada saat itu, kuacun Ek juga memandang kepadanya, lalu berkata penuh kasih sayang Lan Ji, anak Lan, marilah kita pulang Aku sudah kepingin sekali merasai masakanmu, anakku yang manis Gadis itu memegang tangan kuacun Ek, lalu menjawab Baiklah, ayah Mari kau ikut aku ke tempat tinggalku Ia menoleh kepada Kim Lee sambil berkata Mulai sekarang kau dan suhumu tinggal bersamaku Gadis itu membawa kuacun Ek dan Kim Lee ke lereng gunung Tian Mut San Di tebing yang curam itu ia lalu mengerak turun kuacun Ek dan Kim Lee melalui seutas tambang Dan ternyata tempat tinggal gadis ini adalah di dalam sebuah gua yang besar dan bersih Di tengah-tengah tebing atau jurang itu Orang takkan merasa heran lagi kalau sudah berada di dalam gua Karena di situ benar-benar indah dan nyaman Pemandangan di luar gua membuat orang merasa Berada di taman sorga dan hawanya nyaman bukan main Kuacun Ek senang tinggal di situ Apalagi karena ia menemukan kembali anaknya Gadis itu dengan sukarela mengaku diri sebagai kuas Soalan Malah ia menurut nasihat Kim Lee untuk berdan dan persis seperti Soalan Baik pakaiannya maupun rambutnya yang digelung ke atas sampai tinggi Dari Kim Lee ia mendengar riwayat kuacun Ek dan kuas Soalan Mendengar pula tentang perjodohan yang terputus antara Soeklan dan Tio Wiliong Mendengar juga tentang perbuatan Kam Kun Hang yang menjadi biang keladi semua itu Tentu saja Kim Lee tidak mau bercerita tentang diri sendiri dengan Kun Hang Hanya menceritakan bahwa kedua kakinya buntung karena kekejantok Tok Sim Sian Lee dan bahwa semenjak ia yatim piatu Ia dipungut murid oleh kuacun Ek Semua penuturan ini didengarkan oleh gadis itu penuh perhatian dan ia menjadi terharu sekali Apalagi ketika mendengar tentang kematian kuas Soalan yang membuat ibu gadis itu Tung Hai Sian Lee pergi entah kemana dan membuat ayahnya Kuacun Ek menjadi seperti gila Kalau begitu aku akan berusaha mencari Tung Hai Sian Lee Agar suami istri itu bisa berkumpul kembali Kasihan suhumu kalau tidak ada yang merawat Kim Lee menjatuhkan diri berlutut sambil berkata Li Hiap tentu dikirim oleh Tian untuk menolong kami yang sengsara ini Selanjutnya aku menyerahkan diri kepada Li Hiap Menurut segala perintah Li Hiap Gadis DTU mengangkat bangun Kim Lee dan menghibur Kau gadis berhati emas Aku amat kagum melihat kesetiaan dan kebaktianmu Kim Lee, mulai sekarang kau boleh kuanggap sebagai saudaraku dan aku pun tidak keberatan menjadi anak angkat suhumu Kim Lee girang bukan main lalu bertanya tentang riwayat gadis itu Dengan singkat gadis itu bercerita Riwayatku juga tidak mengembirakan hati Aku tidak punya ayah ibu atau kalau punya juga Aku tidak mengenal mereka Tidak tahu mereka siapa Hidupku sebatang kara di dunia ini Gadis itu menarik napas panjang dan Kim Lee mendengarkan dengan terharus sekali Dianggapnya nasib gadis cantik yang berwajah seperti soalan ini malah lebah buruk lagi Pantas saja begitu melihat suhu yang kehilangan anak perempuan Ia menjadi kasihan dan begitu diaku anak oleh suhu Serta merta menerima Demikian pikir Kim Lee dan memang betul apa yang ia pikirkan itu Gadis yang semenjak kecilnya tidak mengenal ayah bunda ini Merasa terharu dan tertarik sekali mendengar Kua Chun Ek kehilangan anak perempuan Sampai menjadi gila dan dia yang selama hidupnya belum pernah merasai kasih sayang seorang ayah Ketika dipeluk oleh Kua Chun Ek sebagai seorang ayah Ia merasa terharu dan bahagia Aku hanya tahu bahwa namaku Lin Lin Semua orang memanggilku demikian semenjak aku kecil Bahkan suhuku sendiri, Liong Tosu seorang tokoh paling tinggi ilmu silatnya Namun tidak mau mencampuri urusan partainya Kun Lun Pai Tidak dapat menerangkan siapa ayah bundaku Suhu hanya bilang bahwa aku dibawa oleh murid tunggalnya yang bernama Pek Hui Hou Muridnya itu datang-datang sakit parah sampai meninggal dunia Dan aku sejak berusia 3-4 tahun itu dipelihara oleh suhu Liong Tosu Setelah berusia 16 tahun aku tamat belajar dan oleh suhu diperintahkan merantau Dua tahun aku merantau, ketika kembali ke Kun Lun Pai Aku terlambat, gadis itu, Lin Lin kembali menarik napas panjang Kim Li mendengarkan penuh perhatian La pernah mendengar nama Kun Lun Pai Partai perselatan yang terkenal sekali di dunia perselatan sebagai partai besar yang dipimpin orang-orang sakti Kalau Liong Tosu itu seorang tokoh yang paling pandai di Kun Lun Pai Tidak mengherankan apabila kepandayan gadis ini hebat luar biasa, pikirnya Aku terlambat karena suhu telah meninggal dunia Orang satu-satunya di dunia ini yang mencintaku, yang kuanggap mengganti orang tuaku, meninggal dunia tanpa ku ketahui Kemudian aku merantau meninggalkan Kun Lun Pai karena aku tidak disuka oleh orang-orang Kun Lun yang menganggap aku seorang luar Bukan anggota Kun Lun yang memiliki ilmu silat Kun Lun Pai bahkan lebih tinggi daripada sebagian besar dari mereka Karena sudah biasa tinggal di bukit dan mencinta tamasya alam di gunung Aku memilih tempat ini di sini sampai aku bertemu secara kebetulan dengan kau dan suhumu Hebat sekali pengalaman hidupmu, Lihiyab Ternyata kau malah lebih banyak penderitaanmu dan kau nampak gembira saja Benar-benar kau seorang kuat lahir batin, aku takluk dan kagum sekali Kuharap Kasudi memberi petunjuk ilmu silat kepadaku, Lin Lin tersenyum dan memegang tangan Kim Li Jangan kau merendah Setelah sekarang aku mendengar darimu bahwa suhumu itu adalah siang jiung lotian kuacun ek Tentu kepandayanmu juga tinggi Aku birang sekali bahwa aku dianggap putri oleh suhumu yang terkenal sebagai orang tokoh besar yang gagah perwira Anehnya, keluarga suhumu rusak karena perbuatan orang yang bernama Kam Kun Hong Sedangkan suhuku juga meninggal karena dia Apa? Bagaimana Kim Li bertanya kaget? Ketika aku pulang ke Kun Lun Pai, suhu sudah tidak ada Menurut penuturan para pemimpin Kun Lun Pai, suhu tewas karena menghabiskan tenaga luakang Dalam usahanya mengobati seorang bernama Kam Kun Hong, anak pungut dari Suheng Kam Cheng SWI Yang katanya tersesat masuk ke dalam kalanganmu kau menjadi murid Tai Heksian Apakah yang kau maksudkan Kun Hong pengerusak rumah tangga suhumu itu juga Kun Hong yang ini? Terima kasih telah menonton!